bismillahirrahmanirrahim welcome back to my youtube channel di teteherata channel hari ini aku bisa berjumpa lagi bersama kalian intinya bisa bikin video alhamdulillah aku sempet-sempetin waktu dan ini teman-teman waktunya itu aku jam 5 pagi lebih seperempat abis subuh tadi aku bangun terus mandi mimiin ngewinan aku mimiin di bayiku dan emang karena aku sekarang lagi apa ya lagi ibu menyusui baby newborn jadi agak sedikit waktunya itu susah banget untuk bisa nyempet-nyempetin bikin video itu bener-bener susah banget sekarang juga alhamdulillah akhirnya bisa karena abis tadi setelah aku mimiin tadi aku lagi masak air aku mimiin dia bubur terus aku mandi dan alhamdulillah akhirnya aku bisa bikin video buat kalian dan aku udah pernah janji pada kalian karena di video di video sebelumnya itu aku udah pernah unboxing ini dia unboxing susu almond dan aku janji akan mereview bagaimana rasanya gitu alhamdulillah di kesempatan kali ini aku punya kesempatan untuk mereview rasanya dan alhamdulillah susunya kebetulan belum habis aku sisain karena ini masa apa ya bukan masa aktif apa ya jadi kalau kemasannya udah dibuka ini kan dia hanya waktunya itu hanya 2 minggu 2 minggu itu harus udah habis kalau kemasan udah dibuka seperti ini ya kemasan dalamnya ini kemasan susu yang alhamdulillah ini yang satu lagi seperti janji aku di video sebelumnya akan mereview juga apa sih ini susu ibu menyusui yang sun kebetulan masih ada nah kalau untuk varian yang ini untuk sun ya untuk sun ini dia jangka waktunya 1 bulan setelah kemasan dibuka harus habis dalam jangka waktu 1 bulan setelah kemasan susunya ya mam ya setelah kemasan susunya ini dibuka nah ini sun ini sun ibu menyusui dan ini adalah susu almond untuk AC booster itu itu adalah apa namanya ini adalah klaim dari dianya ya mam ya nah selanjutnya ini udah aku siapin dua-duanya nah ini yang putih ini adalah susu almond dan yang coklat ini ini adalah susu dari sun aku gak bisa ngeliatin aku taruh di bawah karena kan aku gak bisa ini rusak apa ya namanya tripodnya rusak jadi gak bisa langsung ambil ke bawah jadi aku taruh di bawah aja seperti ini nanti aku akan minum dua-duanya sebenarnya aku udah tau cuman ini untuk lebih meyakinkan aja karena aku emang udah biasa meminum gitu meminum dua-duanya hanya untuk referensi aja buat mam semuanya yang sama-sama lagi menyusui seperti aku yang mungkin lagi yang membutuhkan gitu yang membutuhkan entah itu susu untuk ibu menyusui ataupun AC booster gitu nah sambil aku menyapa teman-teman semuanya apa kabar semuanya mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja subscriber aku semuanya dan yang pastinya aku mengucapkan beribu terima kasih buat kalian yang udah selalu setia di channel aku dan buat kalian yang baru menemukan channel aku baru mampir di channel aku jangan lupa support dan dukungan yang buat aku dengan cara like subscribe and comment dan jangan lupa juga komen yang membangun biar aku nyatakan semangat untuk membuat video ya alhamdulillah lah insyaallah aku sempat-sempatin walaupun aku minta maaf banget kalau kemarin-kemarin aku kan menjadwalkan 3 kali dalam seminggu 3 kali dalam seminggu Senin, Rabu, dan Jumat insyaallah aku upload tapi kenyataannya karena emang aku baby newborn gitu jadi agak-agak kerepotan waktunya ya mungkin sesempatnya dikarenakan aku juga apa ya aku punya 2 anak yang satu masih 1-8 tahun yang satu itu baby aku baru usia 2 bulan jadi aku agak kerepotan karena aku juga di rumah emang urus sendiri maksudnya suami aku gak setiap hari ada di rumah jadi asli dari pagi sampai malam aku urus sendiri gitu kebetulan karena sekarang ada jadi alhamdulillah aku sempetin nah sekarang kita langsung lanjut aja jangan kebanyakan curhatnya karena ini udah pernah aku unboxing udah banyak yang udah aku ceritain untuk yang susu amun ini jadi aku langsung aja ini tuh ini yang rasa vanilla ya ma'am bismillahirrahmanirrahim ini tuh favorit banget karena aku juga suka dengan susu yang rasanya itu panila yang botih begini jadi kalau putih itu rasanya di aku tanpa harus AC booster emang tanpa harus AC booster emang aku lebih suka rasa susu itu yang susu itu yang original yang putih jadi lebih terasa creamy lebih terasa susunya ya mantep gitu lebih mantep gitu terus untuk susu amun ini rasanya emang kalau aku untuk di lidah aku tuh pas gitu manisnya aku gak pernah nambahin lagi yang namanya gula atau nambahin madu ataupun apapun kecuali emang aku kadang namanya ibu menyusui kadang kita pengen yang pengennya itu manis-manis gitu pengen yang manis-manis manis-manis segar kalau di siang hari paling aku tambahin es dan kalau aku mau ditambahin es biasanya kalau aku minumnya di siang hari gitu di siang-siang hari ketika panas biasanya aku tambahin takarannya karena untuk satu gelas ini kan takarannya dua sendok aduh mohon maaf selingan dulu jadi biasanya kalau misalnya aku tambahin es batu takaran sendoknya aku tambahin tapi kalau misalnya kayak sekarang aku minum di pagi hari setelah bangun tidur itu seger banget emang aku lebih seneng anget-anget bukan panas ya anget jadi kalau untuk menyeduh susu itu bukan panas ya airnya udah otomatis air matang untuk susu apa namanya aduh mohon maaf untuk menyeduh susu itu jadi jangan sampai jangan air matang kayak kopi yang pastinya emang harus air matang air mendidih banget kalau matang emang harus air matang tapi jangan yang panas yang panas panas mendidih tapi anget lah jadi apa sih si kandungan di dalamnya juga gak banyak yang terbuang menguap sama uap jadi untuk mam yang misalnya sama kayak aku seneng banget yang original dan ini rasanya itu creamy enak pas di lidah aku tuh tapi kalau emang yang suka dengan manis yang lebih cenderung ke aku lebih suka manis nih ya tambahin aja gula sedikit tapi kalau standarnya sih kalau menurut aku ini tanpa harus ditambahin apapun ini udah enak banget udah creamy banget dan ini favorit banget kalau menurut aku sebenarnya kalaupun ini bukan asim booster aku recommend banget ini aku suka banget susu almond ini susu almond yang ini produk ini susu almond nya Apis Life dan untuk manfaatnya ini aku emang merasakan ini dan ini diminumnya bisa 3 kali dalam sehari bisa pagi siang dan sore atau malam kalau gak sore malam sebelum tidur yang pasti aku itu aku pribadi emang gak terlalu teratur tapi kalau aku mau langsung aku minum kalau pagi itu udah pasti minum kalau pagi-pagi itu kan enak yang minum yang anget-anget karena aku ibu menyusui ya lebih baik kan yang bermanfaat berhasil untuk aku pribadi dan untuk anak aku jadi lebih baik aku minum susu yang menyusui apalagi ini asim booster dan untuk manfaatnya ini setelah aku minum emang alhamdulillah ya ada sedikit perubahan gitu jadi susunya air susunya asimnya bukan susunya ya air asimnya itu karena disini juga banyak kandungan ada katuknya yang paling utama ada katuk madu sama yang pastinya kandungan almondnya ini emang apa ya agak lebih kuantitasnya itu kuantitasnya itu lebih banyak aku lebih ngerasain sering kayak kenceng gitu ya ibu-ibu nyusui pasti paham lah ketika asim banyak melimpah di pd kita di payudara kita itu pasti akan terasa kayak kenceng agak sakit seperti itulah bukan kalau sakit itu kena gak di bimbingan tapi agak kenceng gitu kenceng disininya nah itu jadi untuk harga aku udah pernah sebutin di video sebelumnya ini rekomen banget dan enak banget rasanya nah untuk selanjutnya ini untuk susu yang apa namanya kalau susu sun sun ini belum pernah aku unboxing karena dulu itu gak sempet jadi untuk susu sun ini ini dia rasa coklat aku kemarin belinya kalau harga emang di ini adalah susu ibu menyusui ya memang disininya sih gak ada klaim AC booster tapi ini banyak banget juga mempaatnya disini ada vitamin B6 zat besi kalsium omega 3 dan omega 6 jadi untuk susu sun ini coklat tapi dia beraroma alfukat beraroma buah ini beraromanya alfukat nah untuk semuanya yang misalnya suka dengan susu yang gak terlalu suka susu tapi kalau ini kan coklat terus ada varian aroma aroma buahnya nah ini rekomen banget juga harganya ini lebih ekonomis harganya ini lebih ekonomis kalau dibandingkan sama susu almond ini nah dibandingkan susu almond ini untuk sun ini lebih bener-bener lebih ekonomis bisa membantu ya pokoknya lebih ekonomis ini kalau susu almond ini beratnya itu 150 gram sedangkan untuk susu almond beratnya itu 100 100 gram kalau susu sun ini 150 gram ya mam terus ini disini ya udah apa namanya susu ibu menyusui ini khusus untuk ibu menyusui dan pastinya udah ada logo halalnya pasti karena saya mau di cari dulu logo halalnya ini disini juga ada logo halalnya disini ada logo halalnya jadi gak usah khawatir gitu untuk kandungannya di belakang kemasan ini ada komposisinya ada kandungan-kandungannya ada cara terus cara untuk menyeduhnya juga disini disamping sini ada di belakang sini untuk ini apa keterangan-keterangannya jad besi itu apa kalsium jadi untuk jad besi itu jad besi merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh sedangkan kalsium untuk membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gitu ya mam jadi kalau untuk ini untuk yang pengen harganya lebih ekonomis aku saranin sun ini untuk mam yang suka dengan aroma buah untuk yang suka aroma buah jadi rasanya itu ada aroma-aroma alpukatnya tapi kalau misalnya aroma buah gak terlalu seneng ya bisa pilih varian lain aku juga dulu di video sebelumnya pernah ada pernah aku review yang lopamil kalau lopamil itu tidak beraroma buah coklat dia juga enak banget untuk yang harga ekonomis aku saranin lopamil dan sun itu kalau misalnya yang suka dengan aroma dengan aroma buah aku saranin saranin yang sun tapi kalau gak suka dengan aroma aroma buah lebih ke untuk yang harga ekonomis lebih ke lopamil kalau misalnya ini untuk asibuster benar-benar karena ingin meningkatkan asibuster kita ini harganya emang dia agak sedikit mahal dibandingkan lopamil dan sun ini susu almon ini selain untuk selain khasiatnya juga kita enak banget untuk dinikmati untuk kita enak bukan hanya sekedar minum susu karena kita hidup menyusui agar ada mempatnya tapi ini gak bikin kalau untuk aku priberi ini gak bikin bosen enak soalnya di konsumri seperti biasa rekomen banget enak enak jadi dikonsumsi tiga kali sehari itu tidak bakalan bosen jadi emang enak dan pastinya ada manfaatnya juga untuk tubuh kita dan untuk bibi kita kalau untuk kandungan dan selebih-lebihnya aku udah pernah bikinkan di video sebelumnya jadi kayaknya untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu jadi untuk rasa itu seperti itu ya teman-teman tokonya mantap deh untuk susu almond ini untuk teman-teman yang yang nyari lagi yang lagi nyari rekomendasi yang tentang asibostar ataupun susu ibu menyusui yang ekonomis ini aku beli dua-duanya di e-commerce di Lajada jadi kalian tinggal bisa buka aja di Lajada aku lupa tokonya nanti aku sediain di link deskripsi untuk yang dua-duanya pokoknya harganya ini ekonomis banget untuk yang ini ini kalau gak salah sekitar Rp20.000an atau Rp19.000an kalau untuk ini harganya Rp35.000an jadi itu pilihannya kembali lagi ke Mami semuanya kalau yang suka dengan yang seperti ini silahkan bisa cek nanti di Lajada juga nanti yang ini juga bisa cek nanti di Lajada kalau yang belanjanya suka online seperti aku oke Mami untuk video kali ini kayaknya aku cukupkan sekian dulu mudah-mudahan informasi yang aku berikan buat semuanya bermanfaat buat teman-teman yang lagi membutuhkan informasi seperti ini oke see you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye no Sampai jumpa di santi Sampai jumpa di santi